oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi driver yang error pada laptop Windows 11 ya errornya itu seperti apa di device managernya itu banyak yang bertanda sudah seru unknown device ya di order device cara mengatasinya mudah dan pasti berhasil dan oke buat teman-teman yang sedang mengalami masalah pada driver laptop Windows 11 yang berketerangan unknown device kita cek dulu ya di bagian device manager silahkan klik kanan di diskusi show more dan kita pilih manage selanjutnya silahkan teman-teman pilih device manager nanti disini ketahuan kita akan mengatasi unknown device sebenarnya banyak yang bertanda seru yang banyak yang bermasalah juga ya cuma kita berfokus ke judul yaitu cara mengatasi driver error unknown device oke caranya bagaimana caranya kita download driver yang belum terinstall silahkan konekan internet terlebih dahulu dan kita buka Microsoft NG ya kalau misalkan Microsoft NG nya tidak bisa temen-temen bisa pakai Google Google Chrome eh ketika browsernya sudah terbuka silahkan ketik saja aplikasi 3d chip terbaru kalau sudah diketik silahkan enter lalu kita pilih yang 3d chip ya silahkan buka Hai lalu kita klik disini ya untuk mengunduh kalau ada iklan tinggal di-close saja iklannya maka si aplikasinya akan terdownload ya nah berhubung saya sudah download duluan jadi saya sudah punya aplikasinya teman-teman ya ini aplikasinya cara menjalankannya tinggal double klik saja kalau ada yes no pilih yes maka muncul tampil tampilan seperti ini aplikasi canggih ini bisa langsung ngebaca merek laptop kita dan tipe laptop kita ya kayak gitu Nah untuk cara menghilangkan error driver unknown device kita hanya perlu mendownload driver di bagian menu etc yang paling bawah teman-teman yang disini klik ya tanda flashnya dan kita download download di bagian Intel Dynamic Platform thermal ya klik disini lalu klik di etc disini maka kita akan diarahkan ke link download driver terbaru disini ada tulisan biru silahkan di klik saja kalau ada iklan di-close iklannya dan proses download driver sedang berlangsung kalau sudah tinggal oven file saja untuk menginstall drivernya nah disini diproses install ini kita atur dulu biar kelihatannya di sini tinggal dinaik saja lalu klik finish maka eh tulisan unknown device nya hilang otomatis seperti itu teman-teman ya Nah itu kan masih banyak yang error Mas Iya kita hanya berfokus ke sesuai judul ya yaitu cara mengatasi driver unknown device ya kayak gitu ada pun driver-driver yang lain masih error kita atasi di video selanjutnya sebenarnya banyak cara untuk untuk kita download driver-driver ya cuma kalau misalkan kita download manual kita itu harus sesuai dengan merek dan tipe laptop kita kalau misalkan salah install driver itu bisa menyebabkan laptop error gagal booting dan blue screen jadi sarankan teman-teman harus pakai 3d chip ya karena 3d chip ini langsung bisa membaca merek dan tipe laptop kita Mas apakah ini bisa untuk semua laptop ya bisa untuk komputer Iya bisa untuk semua Windows Mas bisa Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 pasti bisa menggunakan aplikasi ini teman-teman ya oke teman-teman infonya semoga bermanfaat ya terima kasih sudah hadir sudah mampir untuk teman-teman semoga selalu sehat ya dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh